Selamat pagi sahabat kristus yang setia, mari kita awali perjalanan hidup kita hari ini dengan doa pagi bersama pendeta Agus Wianto. Selamat pagi sahabat kristus yang setia, sungguh bersyukur kalau pagi ini kita bisa berjumpa lagi dalam doa pagi. Semua ini adalah karena kasih dan kemurahan Tuhan. Sebelum kita memulai doa pagi, mari kita bersaat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kasih dan kemurahanmu kami bisa bersekutu dalam doa pagi ini. Kalau sebentar lagi kami akan merenungkan sabda Tuhan, tolonglah kami agar dapat memahami dengan baik sehingga kami bisa belajar mengerti maksud Tuhan. Tolonglah hambamu agar dapat mengurekan firman Tuhan dengan baik dan benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat, sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan pujian dari NKB 48. Hanya dialah yang tahu. Bersama saudara J. Von Jeremy, Ibu Ike Kristiani, dan Ibu Iin Kristiani. Bersama saudara J. Von Jeremy, Ibu Ike Kristiani, dan Ibu Ike Kristiani, dan Ibu Ike Kristiani. Bersama saudara J. Von Jeremy, Ike Kristiani, dan Ibu Ike Kristiani, dan Ibu Ike Kristiani, dan Ibu Ike Kristiani. Bersama saudara J. Von Jeremy, dan Ibu Ike Kristiani, dan Ibu Ike Kristiani. Bersama saudara J. Von Jeremy, dan Ibu Ike Kristiani, dan Ibu Ike Kristiani. Bersama saudara J. Von Jeremy, dan Ibu Ike Kristiani, dan Ibu Ike Kristiani, dan Ibu Ike Kristiani, dan Ibu Ike Kristiani. Bersama saudara J. Von Jeremy, dan Ibu Ike Kristiani, dan Ibu Ike Kristiani, dan Ibu Ike Kristiani, dan Ibu Ike Kristiani, dan Ibu Ike Kristiani. Bersama saudara J. Von Jeremy, dan Ibu Ike Kristiani, dan Ibu Ike Kristiani, dan Ibu Ike Kristiani. Sahabat, mari kita membaca firman Tuhan dari Ayub 2 ayat 5. Firman Tuhan mengatakan demikian. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Demikian firman Tuhan, berbahagilah setiap orang yang mendengar, mempergumulkan, dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Sahabat yang dikasih Kristus, apakah kita senang kalau mengalami pencobaan dalam hidup kita? Saya percaya tidak ada seorang pun yang senang mengalami pencobaan. Bahkan dalam doa Bapak kami, Tuhan Yesus mengajarkan kita mengatakan, Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Sahabat bukankah dengan doa ini, Tuhan Yesus pun tidak ingin murid-muridnya mengalami pencobaan? Namun seringkali pencobaan itu datang dengan sendirinya dan tidak bisa kita hindari. Ayub juga pernah mengalami pencobaan yang berat. Mungkin bukan hanya berat, namun sangat berat. Kalau menurut cerita dalam kitab Ayub, pencobaan itu adalah ide dari iblis, bukan dari Tuhan Allah. Allah hanya mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub. Karena iblis yakin bahwa Ayub pasti akan mengutuki Allah, Kalau semua yang dimiliki Ayub diambil dan Ayub diberi sakit. Kenapa Allah membiarkan Ayub dicobai? Bukankah Ayub adalah orang yang baik? Sangat saleh dan takut akan Allah? Mengapa Allah tidak melindungi Ayub dan melarang iblis mengambil semua dari Ayub? Karena Allah tahu bahwa Ayub kuat. Allah tahu bahwa Ayub tidak akan mengutukinya. Oleh sebab itulah, ketika harta bendanya habis, ketika sepuluh anaknya meninggal, bahkan Ayub mengalami sakit kulit hingga gatalnya tidak tertahankan, Ayub tetap tidak mengutuki Tuhan. Tidak kecewa kepada Tuhan dan tidak meninggalkan Tuhan. Sahabat, ketika istrinya tidak tahan, marah dan mengatakan kepada Ayub, Masih bertekunkah engkau dalam kesalahanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Bagaimana kah jawab Ayub? Ayub mengatakan demikian, Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Sahabat, ini adalah pengajaran yang sangat baik buat kita. Kalau kita mengalami segala hal yang baik, kita bisa menerima dan bersyukur. Kalau kita mengalami sesuatu yang buruk, yang pasti bukan dari Tuhan, apakah kita akan marah kepada Tuhan, kecewa kepada Tuhan, mengutuk Tuhan, dan meninggalkan Tuhan? Sahabat, apakah menurut sahabat, Tuhan pernah merancangkan kecelakaan untuk umatnya? Kalau meminjam ucapan Nabi Yiremiah, dalam kitab Yiremiah 29 ayat 11 dikatakan begini, Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sahabat, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Jadi, kalau kita sekarang mengalami pandemi ini, apakah ini berasal dari Tuhan? Saya memang tidak tahu dari mana asalnya. Namun, saya percaya bahwa semua ini bukan dari Tuhan. Tantangan kita sekarang adalah, Kalau kita mengalami pandemi ini, apakah kita akan mengutuki Tuhan, kecewa, dan marah kepada Tuhan? Karena seolah Tuhan tidak menolong kita? Atau kita akan tetap setia menyembah, mengikut Tuhan, dan tetap meyakini bahwa Tuhan sedang menolong kita? Marilah, kita tetap percaya bahwa Tuhan sedang menolong kita melalui tangan pemerintah. Vaksin sudah diberikan, dan banyak orang sudah divaksin sekalipun belum semuanya. Semua upaya yang dilakukan pemerintah, baik anjuran untuk mengikuti protokol kesehatan, dan PPKM sudah dilakukan untuk menurunkan kasus bahkan menghentikan kasus. Kalau kita, masyarakat Indonesia, mau kumpak melakukannya, pasti Indonesia bisa, pasti Indonesia akan berhasil mengatasi pandemi ini. Jadi, percayalah, pandemi ini pasti akan berakhir. Jangan pernah kecewa, marah kepada Tuhan, dan meninggalkan Tuhan karena pandemi. Karena Tuhan selalu ada bersama kita di tengah situasi yang kita alami sekarang ini. Maka, tetaplah percaya, Tuhan sedang menolong kita. Tetap sehat dan tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sahabat, mari kita bersatu hati untuk menaikkan doa syafaat. Bapak pengasih, kami bersyukur karena bisa merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk menerima keadaan yang terjadi saat ini dengan hati yang percaya bahwa Tuhan pasti menolong kami. Saat ini kami masih ingin terus memohon kepada Tuhan. Kiranya Tuhan ikut campur tangan untuk menghentikan pandemi ini. Kiranya Tuhan juga menolong pemerintah Indonesia, para tenaga medis, para sukarelawan, dan semua yang terlibat dalam menangani COVID-19 ini. Kiranya mereka bisa bekerja dengan baik. Demikian juga untuk masyarakat. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan kesadaran kepada masyarakat agar mau terlibat aktif dan sehati untuk menghentikan pandemi ini dengan patuh melakukan protokol kesehatan. Kami mohon belas kasih Tuhan untuk semua orang yang sedang dalam perawatan maupun yang sedang menjalani isolasi mandiri. Tolong Tuhan sembuhkan mereka semua. Ya Tuhan, kiranya Tuhan juga berkenan memakai gereja-gereja Tuhan dimanapun agar dipakai Tuhan untuk ikut berperan dalam upaya menghentikan pandemi ini. Bapak Sorgawi, tolonglah semua orang yang sedang mengalami kesulitan hidup karena dampak pandemi. Kiranya pemerintah Indonesia bisa mengatasi semua masalah yang terjadi akibat pandemi ini. Ya Tuhan, akhirnya kami menyerahkan seluruh perjalanan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Mohon Tuhan beri kesehatan kepada kami semua. Cukupilah hidup kami dengan berkat rezeki dari Tuhan. Berikanlah kami hati yang damai, sejahtera, dan sukacita. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Tuhan memiringimu Dan sayapnya melindungimu Tangan Tuhan Yesus kami berdoa. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu Majulah dalam terang kasihnya Sahabat Kristus yang setia Doa pagi telah selesai Selamat pagi, selamat beraktifitas Jangan lupa pakai masker, jaga jarak, dan selalu ikuti protokol kesehatan Tuhan memberkati kita semua Amin